Hai Mams, selamat datang di Encyklopedia Dokter. Ini kita bicara soal susu formula. Mungkin dari Mams, sebagian besar orang tua berpikir kapan ya sebagiannya waktu yang tepat kita berikan susu formula dan gimana cara kita memilih susu formula. Kita akan bahas ya pada kondisi bayi yang perlu susu formula itu seperti apa, kapan mulai diberikan ya, panduan. Gimana sih kita bisa memilih susu formula yang tepat untuk anak kita. Seperti apa? Simak terus. Oke, sebelum kita membahas soal susu formula, ini disclaimer dulu ya. Dan informasi penting buat Anda orang tua bahwa sebenarnya sebagus-bagusnya susu formula, semahal-mahalnya merk susu formula, tetap sebenarnya paling bagus adalah asi, air susu ibu. Tapi mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan si kecil nggak bisa dapat asi eksklusif dari ibunya. Kondisi apa aja? Sebelum kita bahas soal memilih susu formula ya. Sebenarnya ada beberapa kondisi ya yang menyebabkan kenapa kok si kecil ini harus kita berikan susu formula. Yang pertama, jika si kecil lahir prematur. Prematur artinya si kecil ini lahir sebelum usianya 37 minggu di kehamilan mams. Jadi dia sebenarnya secara fisik belum siap untuk hidup di luar ahim. Kenapa bayi prematur perlu diberikan susu formula khusus ya untuk bayi prematur? Karena pertama, asi mams belum matang. Ya meskipun anda sudah melahirkan, tapi sebenarnya secara usia kehamilan anda itu belum waktunya lahiran. Otomatis perlu waktu untuk asi dari ibu ini bisa matang. Matang bukan berarti kayak kita kerebus air. Bukan kayak gitu ya. Tapi matang dalam hal kandungan nutrisinya dan kualitasnya. Ya biasanya kalau mams lahiran prematur itu perlu waktulah 3-4 mingguan untuk bisa memberi asi secara langsung untuk si kecil. Karena dianggap aslinya sudah matang secara nutrisi dan kualitasnya. Juga produksinya. Makanya bayi-bayi yang lahir prematur biasanya di rumah sakit dirawat dulu ya. Selama beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan diberikan susu formula yang khusus untuk bayi prematur. Sambil nanti ditingkatkan frekuensinya, diganti susunya dengan air susu ibu, perlahan. Begitu juga dengan si kecil yang lahir prematur ini perlu nutrisi yang lebih untuk bisa menaikkan berat badannya. Biasanya kan kalau prematur, berat badannya kan kurang. Makanya diberikan susu formula khusus. Itu kondisi yang pertama yang menyebabkan, kenapa kok nggak asli aja harus susu formula. Kondisi yang kedua adalah ketika si kecil mengalami galactosemia. Apa itu galactosemia? Jadi sebenarnya ada kengguan metabolisme tubuh si kecil di mana dia itu tidak bisa mengolah galactosa menjadi energinya dia. Galactosa itu apa sih? Galactosa adalah gula. Gula yang terkandung pada air susu ibu atau pada susu, susu sapi, susu formula misalnya. Nah ketika ini dibiarkan tentunya bisa berdampak buruk ya. Si kecil bisa mengalami kerusakan organ pelan-pelan, bahkan bisa jadi serius. Makanya kalau si kecil mengalami kondisi ini biasanya diberikan susu-susu khusus ya. Misalnya susu kedele, kemudian juga bisa diberikan obat-obatan. Yang menyebabkan si kecil ini jangan dikasih asih atau bahkan susu formula yang mengandung susu sapi harus diganti. Makanya ya nggak bisa juga. Itu adalah kondisi khususnya. Kondisi berikutnya adalah ketika ya masalah pada asih ibunya. Misalnya ibu yang punya penyakit HIV misalnya. Ya ini jangan sampai ada kejadian pada Anda. Kalau ibu mengalami HIV makanya pas hamil kan biasanya dicek juga ya. Sebelum lahiran itu biasanya dicek screening dulu. Ada HIV nggak, hepatitis B nggak, dan lain-lain. Karena apa? HIV ini memang ada kemungkinan bisa ditularkan. Jika mams memberikan asih langsung makanya si kecil harus dapet susu formula untuk kondisi ini. Atau memang kualitas asihnya yang kurang bagus atau produksinya. Mungkin asihnya tidak mencukupi kebutuhan si kecil karena produksinya berkurang. Atau nutrisinya nggak cukupi meskipun sudah disusuin sering, tapi berat bayinya nggak naik-naik. Padahal kalau bayi habis lahir ya wajib berat badannya naik setiap bulannya. Kalau stagnan atau bahkan turun, wah bisa bahaya. Bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan kecerdasan otaknya. Itu adalah beberapa kondisi khusus yang mana harus diberikan susu formula untuk si kecil nggak bisa asih. Ya terpaksa sih ya, karena sebenarnya kalau paling baik ya asih. Cuma mau gimana lagi? Hei, jangan di-skip dulu ya. Buat kalian mams yang susah banget ngurusin si kecil yang susah makan, terutama untuk anak yang udah 2 tahun ke atas susah banget makannya, ini ada solusi buat kalian, Madu 4Kids. Mungkin kalian sudah coba tips ini itu tetap si kecil nggak mau makan, cobain Madu 4Kids ini. Diberikan 3 kali sehari ya, masing-masing 2 sendok teh, terutama untuk anak yang sudah 2 tahun ke atas ya. Kenapa kalau bagus? Karena Madu 4Kids ini mengandung bahan alami yang aman untuk si kecil. Sudah ada daftar BFOM-nya, jadi kalian nggak usah khawatir keamanannya. Dan juga nutrisi yang terkandung, karena herbal ya lebih bagus ya. Yang pertama ada kandungan Madu Asli, sudah pasti Madu Asli itu bagus buat imunitas, daya tahan tubuh, regenerasi sel-sel, dan lain-lain. Kemudian ada Kurkuma, kurkuma atau temulawak yang bisa meningkatkan nafsu makan si kecil, supaya kalau si kecil lapar, ya makannya jadi bagus. Kemudian ada Moringa Oliovera, Tree of Life, Tumbuhan Kehidupan. Yang mana daun kelar atau moringa ini bagus sekali. Kalian bisa searching di Google manfaat kesehatan yang bisa didapat dari konsumsi daun kelar. Dan juga manfaat yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Ya, Madu 4Kids ini bisa solusi lah. Mungkin kalian sudah jenduh coba ini itu. Susah tetap si kecil makannya. Cobain aja Madu 4Kids ini. Untuk linknya, untuk informasi lebih lanjut, tanya dulu deh sama adminnya ya. Bisa saya sertakan linknya di kolom deskripsi atau kunjungi aja Instagramnya 4kids.indonesia. Kemudian topik utamanya nih, gimana kita bisa memilih ya susu formula yang tepat untuk si kecil. Kita harus belajar dulu soal susu formula dulu deh. Susu formula itu terbagi menjadi dua. Ada susu sapi dan susu kedele atau soya. Ini tentunya berbeda. Kandungan proteinnya sudah jelas berbeda. Dari hewani dan juga nabati, dari kedelai kan. Nah, susu formula dari protein sapi ini memiliki dua komponen protein utama. Ada whey dan kasein. Yang mana protein whey ini yang lebih mudah dicerna untuk bayi kalian. Makanya kalian kalau memilih susu formula yang kandungannya protein sapi, harus lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat kandungan proteinnya. Usahakan perbandingannya paling nggak 60-40 lah. 60% whey, 40%nya kasein. Supaya ya nggak ada masalah pada pencernaannya. Mungkin ada beberapa kasus di mana si kecil nggak cocok alergi dengan susu sapi. Sehingga kita harus milih susu formula yang kandungannya soya atau kedelai itu tadi. Itu pun berbeda ya. Proteinnya tidak mengandung whey atau kasein. Dia mengandung proteinnya. Protein dari susu kedelai itu sendiri yang lebih mudah dicerna. Biasanya makanya kalau untuk anak-anak yang bermasalah misalnya dikasih susu formula yang mengandung protein sapi kok jadi muncul ruang-ruang kemerahan. Jadi diare mungkin ya. Kemudian perut cek-cek jadi sering kembung, sering muntah. Itu tanda-tanda alergi. Biasanya harus diganti dengan susu formula. Beda lagi nih. Ada juga kelompok susu formula yang rendah laktosa. Ini memang khusus ya. Di mana kandungan laktosa dari susu formulanya itu rendah atau bahkan fructose. Peri, bebas, tidak ada laktosa. Ini diberikan untuk bayi-bayi yang mengalami intoleransi laktosa. Sebenarnya saya dulu pernah bahas ya soal ciciri bayi nggak cocok susu formula itu seperti apa. Nah kalau misalkan si kecil mengalami intoleransi laktosa. Biasanya gejalanya sih kembung, muntah-muntah, biang-biangnya, hijau, berlendir, kadang-kadang seperti itu. Ya itu juga harus diganti dengan susu formula yang rendah laktosa. Memang kalau memilih susu formula ini bukan karena merek, bukan karena harga. Belum tentu harga mahal itu bagus. Karena tubuh, badan si kecil ini beda-beda. Ada yang toleransinya yang bagus, ada yang tidak penyerapannya terhadap protein susu ini bagus, ada yang tidak. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan si kecil. Pastikan yang penting kalau memilih susu formula sesuai tingkatan usia. Karena itu kandungan nutrisinya juga berbeda. Misalkan untuk bayi 0-3 bulan, itu kalau diberikan untuk bayi yang sudah 6 bulan ya kurang nutrisinya. Makanya disesuaikan dengan tingkatan usia. Kalau bayinya 6 bulan ya diberikan yang rentang usia 6 bulan. Kalau anaknya 1 tahun ya beda lagi, 3 tahun beda lagi. Itu aja. Jadi kalau susu formula sebenarnya bukan harus yang mahal, bukan harus yang bermerek. Ya memang ada harga, ada kualitas. Tapi balik lagi, belum tentu anak Anda cocok dengan susu formula yang mahal. Bisa aja, tidak cocok. Makanya kita harus lihat-lihat kondisinya. Kalau si kecil misalnya mau diberikan susu formula ini bagus pertumbuhannya, lanjutkan. Kalau tidak, jadi ganti merek yang lain atau jenis susu formula yang lain. Tetap paling penting kalau si kecil muncul gejala-gejala tidak cocok susu formula, konsultasikan dengan dokter Anda. Karena tentunya untuk menentukan pakai susu formula apa ini, harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Supaya apa? Supaya si kecil dapat nutrisi yang cukup, dia bertumbuh dengan bagus, berkembang dengan bagus, pencerdasannya juga bisa berkembang dengan bagus. Ingat 2 tahun pertama adalah golden period. Si kecil otaknya tumbuhnya luar biasa, makanya itu harus penting banget faktor nutrisinya. Sekian ya informasinya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, masalah memilih susu formula, silakan komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!